KASIH 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 KASI Jadi kasih tidak seperti itu, karena kalau kita menyimpan kesalahan orang lain itu seperti kita itu membiarkan ada sampah di dalam diri kita. Dalam pengalaman orang-orang yang di sekolah, ada sekolah yang seringkali mereka itu saling berkelahi, saling membenci, saling konflik. Kemudian ada guru yang punya ide, jadi murid-murid itu suruh membawa buah yang terus dibawa setiap hari. Semakin hari mereka mengatakan baunya itu jadi busuk, baunya tidak enak. Seperti itulah, kalau kita menyimpan kesalahan orang lain di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita itu seperti itu. Kita menyimpan sesuatu yang busuk dan terus-menterus dan membuat kita sendiri akan sakit. Kenapa? Kita akan mendendam dan kita ingin membalas. Sedangkan firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ya, ayat 19 dikatakan, Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Tuhan, firman Tuhan. Jadi, buat apa kita itu memikirkan, menyimpan kesalahan orang lain dalam diri kita? Tidaknya Tuhan tolong supaya kita ini jangan membiarkan hidup kita ini diracuni, dirusak oleh pikiran-pikiran yang tidak sehat seperti itu. Kan Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Matius pasal 5, Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu. Matius 5 ayat 4.3 Dan dia mengatakan apa? Ayat 4.4 Tapi aku mengatakan kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoa lah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu. Nah, Bapak-Ibu saudara, aku terkasih dalam Tuhan, jangan biarkan hati kita, hidup kita, pikiran kita dikotori oleh dendam-dendam seperti itu. Oleh kebencian-kebencian seperti itu. Tapi bebaskan diri kita dari segala hal yang tidak kita inginkan. Sehingga hidup kita damai, hidup kita tenang, hidup kita penuh dengan sukacita. Nah, itulah kasih Tuhan bisa mengalir di dalam kita dan melalui kita kepada orang lain. Kalau kita masih mendendam pada orang lain, kita tidak mungkin bisa mengasihi sesama kita. Apalagi memasihi musuh-musuh kita. Ya Tuhan menolong dan memberkati kita, supaya kita semakin hari, semakin bisa menerapkan kasih secara utuh di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa membuang kesalahan orang lain daripada pikiran dan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Morning Bride, let your light be bright in Christ. Nyeng's jantus 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 jant